Sesi selanjutnya pendidikan yang beliau tempuh yaitu S1 dari profesi apotekernya di Fakultas Farmasi Universitas Islam Yogyakarta, kemudian untuk S2-nya ditempuh di Institut Teknologi Bandung, kemudian karir yang beliau tempuh di 2014 hingga 2016 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanyapura, 2014 hingga 2018 menjabat sebagai Sekretaris PD IAI Kalbar, kemudian di tahun 2016 hingga 2020 menjabat sebagai Kepala Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanyapura, kemudian di 2018 hingga 2022 nanti menjabat sebagai Wakil Ketua PD IAI Kalimantan Barat. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Bu Rizja Desnita, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Reski atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang semua rekan-rekam peserta webinar. Selamat siang. Kemudian terima kasih juga buat Bandar ya yang sudah memfasilitasi webinar ini. Untuk Dr. Arief juga terima kasih untuk Ibu Arina yang hari ini juga menjadi pembicara. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang apotekar dan obat ya. Oke, jadi tentang apotekar dan obat, serta nanti kita akan lihat bagaimana posisinya di era pandemi COVID-19 saat ini ya. Nah, sebenarnya apotekar itu adalah gelar profesional di bidang farmasi yang mana bila menjadi apotekar itu adalah sudah mengucapkan sumpah jabatan apotekar seperti yang tadi Dr. Arief katakan. Jadi, kalau untuk apotekar juga ada sumpahnya. Nah, seorang apotekar itu wajib melakukan praktek kefarmasian di mana ruang lingkup praktek kefarmasian itu adalah pertama pembuatan di sini termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi ya, baik itu keamanannya, pengadaannya, penyimpanannya, sampai distribusinya. Nah, kemudian juga ada tentang pelayanan obat atas resep dokter, kemudian pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan bahan obat tradisional. jadi ini adalah praktek kefarmasian yang akan dilakukan oleh seorang profesi apotekar. Nah, di tadi kita lihat bahwa seorang apotekar itu akan melakukan penanganan terhadap sediaan kefarmasian. Selama ini yang diketahui selalu sediaan kefarmasian itu dianggap hanyalah obat belakai ya, padahal nggak selalu obat. Jadi, sediaan kefarmasian itu ada obat, ada kemudian bahan obat, bahan obat ini adalah baik bahan baku dan eksepien, jadi obat itu dibuat dari zat aktif dan zat tambahan. Nah, kemudian ada obat tradisional, obat tradisional juga capupannya macam-macam. Ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada pitopharmaka. Jadi, kalau dipakai hanya berdasarkan empiris, jadi pengalaman-pengalaman, kalau masuk ahli minum ini nih, itu namanya jamu, tapi kalau sudah diuji ke hewan uji dan memberikan efek, maka dia dikatakan sebagai obat herbal terstandar, dan kalau obat tradisional ini sudah diujikan klinis kemanusia dan terbukti efektif, itu namanya pitopharmaka. Nah, kemudian kosmetika. Kosmetika ini juga merupakan sediaan farmasi, jadi banyak sekali ya lulusan farmasi yang kemudian bekerja nantinya tidak hanya di bidang obat-obatan, tetapi juga di bidang kosmetik. Nah, yang berikutnya adalah alkes dan bahan medis yang disepakai. Itu juga merupakan sediaan farmasi yang nantinya akan dikelola oleh seorang apoteker. Nah, sebenarnya apoteker itu bisa kerja di mana aja sih ya. Kalau selama ini tahunnya kalau yang namanya apoteker, itu selalu kerjanya di apotek aja. Makanya namanya apoteker. Padahal nggak selalu loh. Apoteker itu juga bisa bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit umumnya memang bekerjanya itu di apotek rumah sakit ya, tetapi juga di bagian pengadaan ya, kemudian berada di dalam komite medik juga. Kemudian seorang apoteker itu juga punya peranan besar di instansi pemerintah, baik itu dari dinas kesehatan, kemudian balai pengawas obat dan makanan, di mana sebagian besar itu isinya adalah apoteker. Jadi juga berperan dalam regulasi-regulasi untuk kefarmasian. Nah, apoteker juga bisa menjadi peneliti, pengajar, kemudian orang yang menganalisa ya, itulah kenapa seorang apoteker tidak hanya biasanya bekerja di bidang obat, bahkan bisa di industri makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia. Nah, kerja di pabrik, ini juga salah satu tempat praktek kerja kefarmasian seorang apoteker. Nah, di bagian pabrik atau industri, apoteker tidak hanya bekerja di bagian produksi, tetapi juga di bagian riset dan development-nya, pengawasan, manajerial, ya, jadi peluang kerja di industri juga cukup besar. Nah, yang terakhir, yang paling penting, seorang apoteker itu bisa sebagai seorang entrepreneur, ya, jadi tidak hanya selalu bekerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, ya, karena ilmunya sangat aplikatif, tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi sebenarnya dia juga bisa meng-create atau menciptakan suatu inovasi-inovasi, penemuan obat, atau makanan-minuman kesehatan yang punya potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah kurikulum yang diterapkan di S1 Farmasi, di mana ada beberapa bidang keilmuan. Pertama, ada biologi farmasi, ini adalah bidang keilmuan yang memberikan gambaran tentang tanaman-tanaman obat yang berhasil maupun aspek mikrobiologinya. Kemudian, kimia farmasi, di sini diajarkan untuk bisa menganalisa, itulah kenapa sekarang industri baik itu industri obat-obatan, kesehatan, kosmetik, dan bahan-bahan kimia, biasanya mereka lebih suka merekrutmen orang farmasi, karena mereka juga jago-jago analisis. Kemudian, teknologi farmasi ini adalah bidang yang memberikan gambaran tentang memformulasi suatu sediaan. Jadi, kadang-kadang suatu obat punya efek, tetapi untuk berefek itu dia punya kendala-kendala. Misalnya, nggak bisa berikatan sama reseptornya atau kelarutannya di dalam tubuh buruk. Nah, disinilah pentingnya ilmu teknologi farmasi mendesain agar obat itu bisa bekerja secara maksimal. Kemudian, ada bidang farmakologi dan farmasi klinis. Ini adalah bidang yang membuat kita supaya punya bekal yang cukup ketika berinteraksi dengan pasien. Jadi, untuk memahami jenis-jenis obat, interaksinya, kemudian cara pemantauannya, kemudian counseling ke pasien, ini adalah di bidang farmakologi dan farmasi klinis. Untuk kajian khususnya, di farmasi untan, kita punya etno-farmakologi tropical dan pharmaceutical care. Nah, gimana masih mau jadi apotekar? Harus tetap semangat ya, karena sudah lulus S1 farmasi, kalian tidak otomatis jadi apotekar. Jadi, sudah lulus S1 farmasi, kalian masih harus menampu pendidikan profesi apotekar selama satu tahun, di mana kurikulumnya sekitar empat bulan diberikan pembekalan teori pendalaman dan selebihnya adalah praktek di bidang klinis, industri, kemudian pemerintahan, distribusi, dan biasanya terjun ke masyarakat juga. Jadi, di profesi apotekar memang lebih banyak prakteknya. Dan profesi apotekar ini memang hanya menerima lulusan S1 farmasi, jadi kalau lulusan S1 di lulusan lain tidak bisa diterima di pendidikan profesi apotekar. Nah, kemudian memiliki surat tanda registrasi apotekar, ini adalah bukti bahwa kalian adalah apotekar yang diakui secara nasional, kemudian memiliki sertifikat kompetensi apotekar, di mana sertifikat kompetensi ini membuktikan bahwa diri kalian masih kompetensi sebagai apotekar. Serkom ini hanya berlaku sekitar 5 tahun dan butuh waktu atau butuh proses, jadi ada tahapannya untuk memperpanjang sertifikat kompetensi apotekar demi membuktikan bahwa kalian adalah apotekar yang kompeten. Nah, kemudian melaksanakan praktek kefarmasian yang sesuai dengan standar profesi dan bertanggung jawab, itu penting sekali. Jadi, tetap semangat untuk menjadi seorang apotekar. Nah, sebagai seorang apotekar, kita melakukan pelayanan ke farmasian. Secara garis besar, sebenarnya ada dua, ada fungsi non-klinis dan ada fungsi klinis yang dilakukan atau diperankan oleh seorang farmasis atau apotekar. Yang pertama untuk fungsi non-klinis, di sini adalah manajemen farmasi dan administratif. Jadi, kita harus bisa melakukan manajerial tentang sediaan-sediaan farmasi dari segi bagaimana mendapatkan bahan bakunya, bahan kemasnya, proses pemasarannya, kemudian pengelolaan perbekalan farmasinya, formula yang sesuai bagaimana penyimpanannya, stabilitasnya, kemudian produksi. Jadi, kalau misalnya nanti kalian menjadi apotekar yang bekerja di bidang industri, kalian sebenarnya sedang menjalankan fungsi apotekar non-klinis. Kemudian pencampuran obat suntik, penyiapan obat sitotoksik dan nutrisi parental, biasanya ini adalah bagian di rumah sakit, ini juga sebenarnya sedang menjalankan fungsinya sebagai non-klinik. Kalau fungsi klinik itu meliputi seperti pemantauan penggunaan obat, kemudian counseling, penggunaan obat kepada pasien dan keluarga, pelayanan informasi obat, itu adalah fungsi klinisnya. Di era pandemi ini, ini kembali lagi dengan profesi kita yang kemudian berbeda stigma, jadi berbeda orientasi. Kalau dulu seorang apotekar itu selalu dianggap hanya menangani obat saja, barang. Kemudian beralilah, bergeserlah orientasi ini bahwa seorang apotekar itu tidak hanya menangani obat, tetapi sebenarnya juga berinteraksi dengan pasien, sehingga mengacu kepada keperlainan kefarmasian atau pharmaceutical care. Kegiatan ini tentunya menuntut seorang apotekar itu harus terus meningkatkan kompetensinya, meliputi pengetahuannya, keterampilannya, dan perilakunya untuk bisa dapat berinteraksi dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah misalnya melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat, dan mengetahui tujuan akhir sesuai harapan enggak obatnya diminum. Nah, dalam melaksanakan pharmaceutical care ini, seorang apotekar juga punya banyak kendala ternyata. Nah, kalau kendala internalnya misalnya sistemnya belum mendukung, jadi rumah sakitnya misalnya enggak memberikan memang disjog untuk seorang apotekar berinteraksi dengan pasien misalnya. Kemudian persepsi tentang peran parmasis, taunya parmasis yang mesen obat, nyerahin obat, kemudian sumber daya memang terbatas. Jadi, untuk melaksanakan peran klinis itu sangat minim, sehingga kendala-kendala eksternal ini juga menjadi tantangan untuk terwujudnya parmasetical care. Nah, dari segi internal atau dari apotekernya sendiri, itu juga ada kendala. Yang pertama, pengetahuan. Keterbatasnya pengetahuan tentang sesuatu hal kadang membuat dia tidak bisa melaksanakan fungsinya berinteraksi dengan pasien. keterampilan, misalnya keterbatasan keterampilan, misalnya selama ini tidak begitu terampil, bicara di depan publik, kemudian tidak ada motivasi dan kurang percaya diri, serta tidak ada dedikasi. Ini adalah kendala-kendala internal seorang parmasis untuk melaksanakan parmasetical care. Nah, sekarang kita lihat dong apa sih peranan parmasis di saat pandemi COVID-19 ini. yang pertama adalah seorang apoteker atau parmasis itu penting sekali peranannya dalam memastikan suplai obat dan kebutuhan bahan medis agar memadai. Dan ini adalah tanggung jawab seorang parmasis tidak hanya yang ada di klinis, jadi tidak hanya yang ada di rumah sakit, tetapi juga yang ada di pemerintahan, yang juga ada di industri. Jadi sama-sama berusaha agar suplai obat dan kebutuhan bahan medis itu memadai dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikutnya adalah melakukan kajian tata laksana terapi obat selama pandemi. Kita tahu bahwa sejauh ini kan untuk obat COVID-19 itu yang terbukti secara klinis memang belum ada, sehingga banyak sekali dilakukan pengobatan berdasarkan simptomatis atau gejala yang muncul, sehingga banyak sekali jenis-jenis obat yang digunakan. Tugas seorang farmasis memantau ini efektif tidak, aman tidak, ada efek samping yang muncul atau tidak. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Seorang farmasis juga harus melakukan kajian, penelitian-penelitian dan tahapan uji terhadap obat yang digunakan sebagai pencegahan maupun untuk penyembuhan kasus COVID-19 ini. Jadi kalau kemudian ada tata laksana terapi suatu jenis obat untuk COVID-19, maka di situ juga akan ada seorang apoteker atau tim apoteker yang akan turun ikut meneliti dan ikut serta dalam tahap-tahap ujinya memastikan bahwa obat yang digunakan itu efektif, aman, dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kemudian berperan dalam mengedukasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Bagaimanapun seorang farmasis atau apoteker banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat baik itu saat beli obat, saat mereka mau ambil obat, mereka juga butuh edukasi non-farmakologis tidak hanya selalu informasi tentang obat yang dia dapat. Seperti misalnya membuat mereka paham tentang cara penggunaan obat, mereka tidak stres menghadapi isu-isu pandemi, memahami tentang misalnya ada ini benar gak sih katanya minum ini bisa sembuh, minum ini bisa daya tahan tubuh baik. Jadi terapi-terapi non-farmakologi seperti menenangkan pasien, membuat mereka tidak stres, menyarankan mereka cukup istirahat, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga, itu juga merupakan salah satu peran apoteker. Kemudian mencegah penyakit, serta menggunakan obat maupun suplemen kesetan selama masa pandemi COVID-19. Jadi menghidukasi pasien ini memang sangat penting karena ketika pandemi muncul kepanikan di masyarakat, masyarakat pada borong suplemen kesehatan, jadi mereka sampai ini semua boleh diminum atau enggak, yang penting mereka maunya sehat saja. Jadi penting sekali peran parmasis di sini. Kalau parmasisnya hanya mikirin untuk, yaudah semua dijual. Jadi harus di edukasi pasiennya. Gimana cara minum yang betul, itu untuk pasien yang seperti apa. Kemudian memastikan bahwa sarana kefarmasin dalam kondisi kondusif memberikan layanan kefarmasin yang maksimal. Nah, untuk itu Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus pusat mengeluarkan suatu standar pelayanan apoteker untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini selama masa kasus luar biasa COVID-19 yang tujuannya itu untuk pencegahan penyebaran dan upaya perlindungan diri personil di apotek. Jadi sebagai organisasi apoteker sebagai ini, mereka juga memberikan suatu SOP supaya anggotanya bisa melewati masa pandemi ini dan menghindari penyebaran virus. Nah, yang pertama adalah tentang standar sanitasi ruangan apotek. Di sini diberikan SOP bahwa ruangan apotek itu harus selalu disanitasi dan dibersihkan di mana ada petugas sanitasi atau pembersihannya di mana mereka harus menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pembersih yang memadai. Nah, untuk beberapa tempat kerja itu harus didisinfektan setiap 3 jam dan untuk lantai biasanya dibersihkan setiap 6 jam. Dan di sini juga disarankan beberapa jenis disinfektan yang bisa digunakan seperti larutan klorain 0,1% tetapi ini tidak disarankan untuk yang bersifat korosif. alternatifnya bisa gunakan alkohol dan benzalkonium kloride. Kemudian untuk alat-alat bekas membersihkan atau sanitasi ruang apotik itu harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau di tempat sampah terpisah. Kemudian perlindungan personil diri. Di sini untuk personil diri jadi pekerja yang ada di apotik atau sarana-sarana kesehatan biasanya di apotik klinik kemudian di apotik rumah sakit atau di puskesmas ini harus melakukan pengukuran suhu secara mandiri dulu. Jadi kalau misalnya dia melebihi 38 derajat celcius dia diharapkan untuk beristirahat dan memeriksakan diri ke klinik atau rumah sakit. Kemudian wajib melakukan pembersihan diri cuci tangan atau gunakan hand sanitizer untuk yang berinteraksi langsung dengan pasien itu wajib menggunakan masker sarung tangan kemudian kaca matanya google kemudian selama bertugas wajib menggunakan masker kemudian social distancing ada jaraknya minimal 1 meter dari penyentuhan wajah pada bagian mata mulut dan hidung menjaga stamina asupan gizi yang dikonsumsi selama bekerja kemudian jika ada keluhan-keluhan itu sebaiknya memeriksakan diri nah kemudian yang berikutnya adalah tentang pelayanan pelanggan ya disini yang pertama SOP-nya melakukan greeting kepada pelanggan kemudian lakukan screening pada setiap pelanggan apotek yang masuk ya jadi kalau misalnya screening yang masuk ini sakit suhunya lebih dari 38 derajat celsius maka ada alur tersendiri dimana dia harus diberikan form tentang pertanyaan-pertanyaan misalnya ada keluhan lain gak ada batu pilek udah berapa lama dan dia harus menunggu di ruang tunggu isolasi jadi gak bisa disatukan dengan yang lainnya ya kemudian sediakan hand sanitizer kemudian memperlakukan social distancing juga minimal satu meter ya kemudian batas antrian ada jaraknya dan untuk petugas konser harus menjaga jarak juga biar aman berkomunikasi jadi tetap memberikan konseling tetapi diberikan jarak dan lakukan greeting proto nah untuk sarana ya itu disarankan sekali setiap sarana memberikan atau membuat poster-poster edukasi tentang pentingnya mencegah penularan penyebaran virus pada COVID-19 ini untuk setiap sarana-sarana apotek baik berikutnya adalah tentang obat jadi obat itu sendiri kan merupakan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan penyembuhan pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia jadi itu adalah cakupan dari obat jadi kalau kayak vaksin vaksin juga produk biologi itu kategorinya adalah obat dan farmasi itu bertanggung jawab memastikan bahwa obat itu aman dan efektif nah disini adalah tentang syarat obat nah obat itu yang pertama harus aman dulu jadi dia bukan menjadi sumber yang menyebabkan keadaan semakin buruk karena obat itu digunakan untuk memperbaiki menyembuhkan kemudian yang kedua itu harus bermutu jadi disini juga tanggung jawab seorang apoteker bahwa obatnya itu masih bermutu dari awal dibikin jadi dari mulai pemilihan bahan baku hingga nanti dikemas dan kemudian dipasarkan makanya ada standarnya untuk memastikan mutu kalau di pabrik obat namanya ada CPOB cara pembuatan obat yang baik kalau di obat tradisional namanya CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik kalau di kosmetik namanya cara pembuatan kosmetik yang baik CPKB bahkan di distribusi juga ada cara distribusi obat yang baik jadi semuanya ada panduannya yang tujuannya adalah pemastian mutu dan yang terakhir yang harus diperhatikan bahwa obat itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dia diklaim jadi kalau dia diklaimnya obat darah tinggi ya bisa mengatasi darah tinggi nah kemudian yang paling menarik adalah tentang perkembangan penggunaan obat pada masa pandemi COVID-19 ini yang pertama adalah kita tahu kepanikan di masyarakat membuat penggunaan vitamin dan suplemen kesehatan itu menjadi luar biasa ya jadi beberapa industri parmasi bahkan mengalami stok dead stock maksudnya stok yang kosong ya akibat daya beli masyarakat terhadap vitamin dan suplemen yang melunjak di masa COVID-19 ini ya gimana kita tahu bahwa untuk tata laksana terapi itu harus memadukan biasanya senyawa-senyawa antioksidan untuk mencegah stres oksidatif kemudian imunomodulator meningkatkan daya tahan tubuh dan anti-inflammasi karena memang seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini cenderung mengalami badai sitokainnya sehingga penggunaan anti-inflammasi itu sangat banyak kemudian obat-obat untuk terapi suportif jadi untuk gejala-gejala ringan seperti misalnya umumnya kan kasus yang banyak muncul itu adalah demam mereka jadi batuk batuknya pilek batuk kering jadinya obat-obat terapi suportif ini juga menjadi banyak sekali di konsumsi oleh masyarakat nah belum ditemukannya obat yang terbukti secara klinis untuk COVID-19 ini juga menyebabkan tata laksana terapi untuk COVID-19 ini menjadi belum baku jadi sebagian besar untuk terapi itu banyak mengarah tergantung keluhannya seperti apa karena ada orang yang positif COVID-19 tanpa gejala bahkan ya ada yang dengan gejala ringan bahkan ada yang gejala berat jadi tergantung kemudian beberapa obat itu digunakan berdasarkan hanya hasil uji in vitro atau kesamaan atau keberhasilannya ketika mengatasi kaksus SARS dan MERS seperti lovinavir chloroquine dan hidrokloroquine kemudian ada juga obat-obat antivirus yang banyak digunakan seperti apigan rendemisir dan azitromisin yang mereka itu sebenarnya mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis RNA virus jadi semua orang mencoba-coba jenis obat agar bisa menangani kasus COVID-19 ini nah obat tradisional juga menjadi salah satu pilihan kita tahu sekarang banyak sekali beredar klaim-klaim menemukan obat COVID menemukan obat COVID obat-obat tradisional yang diklaim bisa menyembuhkan obat COVID kenyataannya memang ada beberapa obat tradisional yang lagi tahap uji uji klinis ya dilakukan di Wisma atlet seperti jahe merah dan meniran tetapi itu juga belum selesai dan belum terbukti bisa menunjang terapi di COVID-19 ya nah kenapa obat tradisional ini menjadi trend karena kandungan di dalam obat tradisional itu kan sangat banyak dan luas ya umumnya memang bisa sebagai antioksidan kemudian bisa sebagai imunomodulator dan bisa sebagai anti-inflamasi nah kemudian tentang vaksin ini harapan kita saat ini penemuan vaksin agar bisa mengendalikan kasus COVID-19 Alhamdulillah Bio Farma sudah memproduksi vaksin yang saat ini tengah memasuki uji klinis fase 3 dimana jika sudah selesai uji klinis fase 3 itu sudah bisa mengurus izin edar dan digunakan ya jadi udah melewati fase keamanan kemudian keefektifan jika uji klinis fase 3 ini berhasil maka dia bisa mengurus izin edar dan bisa digunakan pada waktu dekat baiklah mungkin itu aja yang bisa saya sharing untuk teman-teman semua pada webinar pada hari ini terima kasih jangan lupa tanya obat tanya apoteker ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bu Risa Desnita yang telah menyampaikan materi yang udah sharing-sharing tentang kita sama kita tentang dunia apoteker dunia farmasi ini luar biasa terima kasih Bu Risa Desnita saya ribadi sebagai orang umum masyarakat umum yang gak ada background kesehatan jadi cukup paham terkait dunia farmasi walaupun saya masih gak terlalu mengerti tentang apa tadi itu yang apa istilah-istilah yang mungkin medis banget gitu ya itu gak masalah tapi kan secara umum saya udah paham tentang farmasi terima kasih Bu Risa Desnita mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya pengen beriterasi pengen diskusi bisa langsung lapirkan pertanyaannya di kolom komentar ya ini saya tunggu juga mungkin sambil mengisi waktu menunggu teman-teman bertanya saya juga ada pertanyaan karena saya ini sebenarnya kuliahnya di bidang sosial tapi ketertarikan di dunia kesehatannya menurut saya cukup tinggi jadi agak-agak menyimpang nih jadi mungkin dari yang umum dulu kali Bu ya jadi kemarin kan saya sempat beberapa kali berinteraksi dengan apoteker-apoteker di apotek lah terutama di rumah sakit juga ini pertanyaan saya yang menurut saya cukup basic cukup simple pertanyaannya tapi masih apa ya masih menjadi pertanyaan di bidang saya Bu kenapa tulisan alat resep dokter itu harus dalam bentuk steno gitu Bu jadi kenapa enggak dibuat dengan tulisan yang lebih sederhana dan mudah dipahami yang saya asumsikan adalah sebagai orang awam bahwa dokter menulis tulisan steno itu ada dua Bu jadi yang pertama biar ringkas biar cepat biar efektif biar enggak makan waktu kedua biar enggak bisa dibaca oleh orang awam jadi resepnya enggak bisa disalahgunakan ini persepsi saya Bu ini siapa tahu nih ibu kan udah lebih paham lah tentang itu dan siapa tahu nih buat teman-teman juga ada pertanyaan yang sama dengan saya gitu kan bisa jadi inilah penyampai informasi kepada masyarakat umum gitu mungkin bisa ditanggapi ya Bu mungkin itu dulu oke makasih Mas Reski ya ini pertanyaan orang banyak ya Mas Reski ya harusnya Mas Reski ini nanya sama yang nulis resep tuh tadi Pak Arief ya jadi apakah memang harus penulis resep tuh susah dibaca seperti itu tuh tidak tidak Mas Reski jadi kalau Mas Reski ketahui bahwa penulisan resep itu enggak ada harus tulisan khusus yang susah dibaca itu tidak malah semakin jelas penulisannya itu semakin baik supaya menghindari kesalahpahaman antara yang nulis sama yang baca kalau yang nulis maksudnya apa yang baca juga susah itu akan menyebabkan medication error namanya ya karena ketulisan yang tidak baik tetapi memang dalam penulisan resep itu ada kode-kode atau signa-signa yang dituliskan dengan singkatan-singkatan latin yang itu hanya diketahui oleh si penulis dan yang menerima resep ya jadi kenapa sih di resep itu menggunakan bahasa latin sebagai perintah karena bahasa latin itu bahasa yang tidak punya dual makna jadi kalau di apa namanya gak ada maknanya tuh gak ada makna lainnya jadi perintahnya tuh jadi jelas satu ya satu minum tiga kali sehari ya tiga kali sehari jadi memang disitu ada signa-signa ya yang memang digunakan secara internasional bahkan di seluruh dunia ya menggunakan bahasa latin jadi kalau tentang penulisannya kenapa jelek itu memang dokternya aja yang menulisnya jelek sebenarnya enggak bahkan sekarang udah banyak sekali penulisan resep itu kayak di BPJS ya mereka bentuknya ketikan tetapi untuk perintah dari dokter ke apoteker itu tetap menggunakan bahasa latin ya jadi perintah yang hanya dimengerti oleh farmasis dan yang menulis resep tetapi tentang menulisnya itu bahkan harus sejelas-jelasnya gitu Mas Lesky baik terima kasih Ibu Risa jadi clear ya bahwa memang itu tulisannya enggak ada di enggak ada di standarisasi enggak ada memang enggak ada teknisnya harus seperti itu memang ya dari dokternya masing-masing dan dari lembaganya masing-masing kalau misalnya BPJS juga udah diketik segala macam ada memang berbagai macam signah-signah dari Buya yang memang udah secara universal dipahami oleh yang nulis sama yang nerima atau penyembaca nanti oke terima kasih Bu Risa ini ada pertanyaan dari Pak Dokter Arief mungkin mau berinteraksi langsung mungkin ya Dokter Arief ya mungkin saya persilakan kepada Dokter Arief mau bertanya katanya sama Bu Risa silakan Pak Dokter Arief izin Bu Risa ingin bertanya silakan Pak sebenarnya ada dua Bu yang pertama terkait dengan mahasiswa kan jadi kan mereka untuk profesi ini apakah mereka boleh boleh apa boleh praktik lagi kan biasanya kan memang di apotik ya sama beberapa perusahaan farmasi ya kalau tidak salah ya Bu Risa menurut menurut Ibu di sekarang nih di di mana di tempat-tempat praktik kayak di apotik di apotik segala macam sudah sudah mulai menggunakan protokol COVID belum Bu ya nah kayak gitu itu yang pertama Bu saya ada 10 pertanyaan sebentar ya enggak deh Bu yang kedua yang terakhir gini Bu kan ada musim-musim COVID ini kan banyak yang menggunakan kayak gojek gosen gitu ya nah itu rekan-rekan juga pada bilang kalau misalnya dapat plastikan dari mana itu disemprot lagi itu gimana ya menurut Ibu sama juga kalau kita misalnya beli 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 obat gitu kan kan dapat plastiknya itu dari 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 apotiknya gitu nah itu apakah apakah memang benar perlu kah kita memang kayak parno gitu jadi kita sempur-sempur dulu pas sampai di rumah pakai disinfeksi terima kasih terima kasih Bu Risa oke terima kasih Dr. Arief mungkin langsung langsung saja Bu silahkan kalau ingin ditanggapi baik Mas Reski terima kasih Dr. Arief atas pertanyaannya ini juga mungkin pertanyaan beberapa mahasiswa kita ya jadi untuk profesi apoteker sejauh ini memang PKPA masih dilakukan secara daring ya terutama yang di apotek sama di rumah sakit kalau untuk industri kami belum mendapat konfirmasi apakah sarana industri bersedia menerima atau tidak karena beberapa daerah industri seperti Jakarta sekarang itu memang kasus COVID-nya masih tinggi jadi kita juga mikir-mikir kalau mau ngirim siswa kita ke sana karena kalau mereka PKPA di industri mereka kan tidak hanya berada di tempat PKPA di industri malamnya juga berinteraksi pergi cari makan dan segala macam nah sejauh ini sampai semester depan PKPA masih akan terlaksana bentuknya daring dari masing-masing tempat PKPA jadi untuk apotek pun mereka belum menerima mahasiswa profesi apoteker itu masuk secara offline jadi bentuknya masih daring dan insyaallah tetap disesuaikan dengan capaian-capaian yang harus mereka dapat walaupun memang susah mau gimana mau memberi informasi obat kalau tidak latihan langsung ke pasien tetapi sebisa mungkin kemudian yang kedua tentang emang harus tidak setiap kita beli barang atau kemudian terima barang itu harus disintekkan dulu tidak apa itu hanya parno yang berlebihan jadi ini sebenarnya penting sekali jadi memang kalau kita aja dari luar mau masuk rumah aja pakean harus selalu ganti segala macam karena kita sebenarnya tidak tahu di luar sana sedang berinteraksi dengan siapa sakit kah dia sehat kah dia jadi memang perlu sekali proses disintekkan untuk setiap kita membeli suatu barang jadi kalau misalnya itu selalu sediakan misalnya di depan apa semprotan untuk disinfektan nah jenisnya juga macam-macam kita bisa gunakan apa yang ada di rumah misalnya kalau yang paling aman itu sebenarnya golongan benzalkonium fluoride benzalkonium fluoride ini banyak ada di seperti cairan pembersih lantai seperti super fel sos itu umumnya kandungannya benzalkonium fluoride nah dia itu juga bisa sebagai disinfektan kemudian bisa juga menggunakan lisol cairan lisol seperti wipol yang diencerkan kemudian bisa juga gunakan klorin cuma kalau klorin ini biasanya korosip jadi untuk bahan-bahan yang bisa korosip atau ber apa namanya berkarat itu tidak disarankan lebih baik lagi kalau kita gunakan alkohol cuma kemarin pernah sumpet harga alkohol itu sangat mahal sehingga kalau menggunakan alkohol dan susah didapatnya jadi penting tidak penting sekali jadi kita tidak tidak tahu yang di luar itu seperti apa jadi memang sebaiknya seperti itu jadi gunakan larutan disinfektan kemudian bersihkan dengan cisu atau lap kering itu lebih baik dan lebih aman terima kasih Bu Rizu yang sudah menyampaikan tangkapannya dari pertanyaan Dr. Arief tadi berarti intinya semua lagi menyesuaikan diri segala macam dengan sistem yang sekarang dan juga untuk apa ya disinfektan itu sebenarnya penting sangat penting cuma disesuaikan saja yang sampai menggunakan bahan-bahan yang mungkin sifatnya corrosif dan sebagainya mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya ini saya juga ada mau nanya lagi Bu malah saya aja yang nanya semoga menjawab jadi soalnya saya penasaran Bu terkait tren kesehatan jadi kan belakangan ini gara-gara COVID-19 masyarakat secara umum kayaknya mendadak jadi aware tentang kesehatan termasuk yang tadi udah Ibu sebutkan di sebelumnya bahwa di berbagi macam toko obat dan segala macam masyarakat daya belinya sangat tinggi terkait produk-produk kesehatan termasuklah suplemen vitamin bahkan APD kemarin sampai langkah segala macam yang ingin saya tanyakan sebenarnya menurut Ibu sendiri apakah tren kesehatan ini baik untuk dunia farmasi atau gimana Bu atau memang ini hanya sekedar fenomena momen saja jadi abis ini turun lagi dan ini dampaknya juga nggak baik misalnya mungkin bisa ditanggapi pandangan dari Ibu seperti apa pertanyaan yang bagus sekali ya Mas Reski tentang ini jadi ini menurut saya malah salah satu hikmah dari COVID-19 masyarakat jadi sadar sekali tentang menjaga kesehatan yang tadinya nggak aware sama kesehatannya sekarang jadi sangat perhatian gitu sama kesehatannya jadi gimana sih sebenarnya nah memang penggunaan suplemen kesehatan suplemen kesehatan itu kan sebagian besar klaimnya adalah antioksidan dan imunomodulator jadi peningkat daya tahan tubuh kemudian mengusir oksidan-oksidan yang kemudian akhirnya membuat kita menjadi sehat nah masalahnya yang perlu di edukasi ke masyarakat antioksidan dan imunomodulator itu sebenarnya tidak selalu dari obat atau suplemen itu juga sebenarnya ada di dalam makanan kita sehari-hari jadi pernah nih masyarakat akhirnya pada beli vitamin-petamin kayak imbos ya peningkat daya tahan tubuh terus minumnya setiap hari rutin padahal aturan minum imunomodulator itu juga ada bahwa dia tidak boleh melebihi 3 minggu penggunaan kalau sudah 3 minggu dia harus stop dulu karena kan dia nanti apa namanya mempengaruhi imunomodulatornya jadi memang penting sekali mengedukasi masyarakat kemudian untuk mendapatkan senyum antioksidan masyarakat tidak perlu harus selalu berburu vitamin E misalnya naktur E itu sempat juga jadi langka di pasaran semua orang berlomba-lomba minum vitamin C misalnya ya vitalung C ester C narkon C itu juga jadi langka dan kosong padahal itu bisa didapat dari buah-buahan vitamin C itu ada dari buah-buahan ada dari jeruk kemudian antioksidan bisa dari teh minum teh tiap hari juga sebenarnya kita sedang menambah antioksidan dalam budu konsumsi jahe itu juga sebenarnya banyak sekali antioksidannya jadi sebenarnya kepanikan seperti itu hanya perlu diarahkan saja jadi kalau masyarakat berubah jadi sadar akan kesehatan itu menurut saya sangat baik begitu juga dengan APD masyarakat kemudian pada ngeborong masker ya menurut saya penggunaan masker itu juga sangat-sangat baik ya baik untuk orang sehat maupun orang sakit karena memang banyak sekali penyakit yang ditularkan akibat droplet-droplet ketika orang itu sakit jadi kalau penggunaan masker kita menurut saya juga baik jadi gitu ya Mas Reski dan ini benar-benar salah satu hikmah COVID masyarakat jadi sadar sekali akan kesehatan baik terima kasih Bu Risa Desnita jadi memang benar Bu ya ternyata apa ya kesadaran tentang kesehatan ini mulai sangat-sangat meningkat drastis ya gara-gara COVID-19 ini dan semoga ini bisa bertahan terus tren kesehatannya bukan penyakitnya seperti itu ya dan itu tadi Bu yang saya tanyain kenapa saya nanya ini karena takutnya gak hanya menimbulkan panik baying Bu yang istilahnya gimana ya yang harusnya orang butuh bisa beli jadi dipakai atau dikonsumsi sama orang-orang awam yang sebenarnya gak butuh-butuh amat dan juga takutnya malah overuse Bu jadi takutnya overdosis makanya gak sesuai aturan gak sesuai anjuran dan segala macam takutnya seperti itu jadi buat teman-teman yang udah dengar tadi penjelasan dari Bu Risenya Senita mungkin bisa kita bantu sebarin lah ya informasi terkait hal ini jangan sampai kita juga termasuk pelakunya gitu pelaku dari apa panik baying tadi jadi mentah-mentah COVID-19 semuanya diborong gitu kan vitamin C diborong vitamin E diborong segala macam diborong imbus segala macam ujung-ujungnya yang butuh malah gak dapat misalnya jangan sampai seperti itu ya oke sekali lagi terima kasih Bu Risenya Senita atas tanggapannya luar biasa ini ada yang bertanya lagi Bu baru saya masuk dari Penny Mareta Assalamualaikum Bu Ije perkenalkan saya Penny dari Farmasi 2018 Izin bertanya Bu tadi Ibu ada jelasin tentang pembuatan vaksin COVID-19 sekarang udah di fase 3 jadi yang mau saya tanyakan apakah kualitas keamanan vaksin yang dibuat saat pandemi ini dengan waktu dengan waktu yang cenderung lebih singkat kualitasnya tetap terjamin keamanannya karena obat-obatan yang saya tahu sebelum edar uji dan evaluasinya bisa sampai bertahun-tahun jadi bagaimana jadi gimana ya Bu terima kasih mungkin bisa ditanggapi ya Bu ya silahkan baik jadi tentang vaksin ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang berusaha supaya bisa menemukan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini jadi memang benar saat ini Bio Farmas sudah memproduksi vaksin dan sedang memasuki uji klinis fase 3 jadi uji klinis itu ada 4 fase ya Mas Reski Penny tadi yang nanya ya ada 4 fase ada fase 1 fase 2 fase 3 dan fase 4 dimana untuk fase 1 itu memastikan tentang dosis penggunaannya kemudian keamanannya di fase 2 itu digunakan pada orang sakit untuk melihat apakah memang dianya sesuai dan kalau dia sudah sampai ke uji klinis fase 3 jadi kalau dia tidak lulus di uji fase 1 dia tidak akan lanjut ke uji fase 2 kalau dia sudah lulus fase 2 dia baru boleh lanjut ke uji fase 3 untuk mendapatkan izin edad dia harus minimal sudah melewati uji klinis fase 3 jadi sudah keamanannya keefektifannya sudah tercapai semua baru dia dapat uji klinis fase 3 kemudian kalau lolos maka dia dapat mengajukan izin edad jadi kalau belum saat ini sedang berlangsung uji klinis fase 3 jadi memang belum ada di pasaran karena memang belum selesai uji klinis fase 3 untuk memastikan keamanan memonitoring efek samping yang muncul dan segala macam jika fase 1 2 dan 3 ini lolos memang kemudian dia bisa mengurus izin edad ke balai POM dan kemudian nanti akan ada keluar izin edad dan itu boleh digunakan dan dipasarkan karena sudah terbukti aman dari 3 fase uji klinis dan jumlah yang ikut di uji klinis ini ribuan Mas Reski jadi memang pemerintah sangat support untuk mendapatkan vaksin ini dan kita bersyukur ini sudah masuk ke fase 3 berharap sekali hasil uji klinis fase 3 vaksin ini baik jadi kita bisa segera mendapatkan vaksinnya nah di uji klinis fase 4 itu adalah pengamatan pasar jadi tentang setelah itu dirilis ke pasar kemudian apakah ada keluhan dan segala macam itu diamatin di uji klinis fase 4 jadi kalau kita ragu atau tidak tenang aja ini sudah peran serta banyak pihak untuk memproduksi vaksin dan Bio Farma ditunjuk sebagai produsennya dia salah satu BUMN penghasil vaksin yang ada di Indonesia dan sudah diproduksi dalam jumlah banyak sudah merekap juga ketersediaan bahan baku dan segala macam dan kita harapkan uji klinis fase 3 ini berjalan lancar sehingga dalam waktu dekat kita sudah punya vaksin COVID-19 baik terima kasih Bu Risa Desnita telah menanggapi pertanyaan dari Mbak Penny mereka terkait apakah ini vaksinnya sudah aman sudah berkualitas dalam macam mengingat katanya tadi ujinya bisa bertahun-tahun tapi sudah di uji sampel di ribuan orang dan sudah berhasil sudah lulus fase 1 dan 2 tadi dan lagi di fase 3 mungkin bisa diberikan sedikit gambaran ataupun bocoran kan tadi Bu sudah bilang dalam waktu dekat semoga sudah bisa diedarkan dan segala macam sudah diproduksi masalah segala macam kira-kira kapan ya tanggalnya ataupun bulannya atau tahunnya misalnya gitu kan jadi orang-orang yang mungkin agak over panik yang agak-agak terlalu panik pasti mencari-cari informasi ini Bu siapa tahu sudah ada kejelasannya gitu kan boleh iya memang sudah ada beredar di pemberitaan tentang hasil konferensi dari Menteri Kesehatan Kepala Balai POM Kepala Bioparma sebagai bagian yang memproduksi tentang kapan rencantanya vaksin ini akan beredar itu sudah ada karena jadi selama ini kenapa sih uji klinis itu panjang dan lama karena uji klinis itu kan di fase 2 itu kepada penderita jadi harus ngumpulin kasusnya dulu nah kebetulan ini kasusnya banyak pasiennya banyak dan pasiennya itu di karantina sehingga ketika mau mencari apa namanya orang untuk uji klinisnya dan ini disupport oleh pemerintah itu jadinya mudah sehingga uji klinisnya berjalan Alhamdulillah lancar nah untuk uji klinis 3 ini itu kalau saya tidak salah yang ikut serta itu minimal 3.000 orang dan direncanakan sudah mendapatkan hasil di Januari 2021 jika hasil uji klinis fase 3 berhasil dan baik dianggap aman maka disitu juga Badan POM sudah menyediakan tim untuk mempercepat proses izin edar sehingga kita bisa segera menggunakan vaksinnya jadi di awal tahun depan insya Allah sudah akan ada hasil dari uji klinis fase 3 bila tidak ada kendala baik terima kasih kepada Bu Risa Desnita telah menyampaikan tanggapannya kita sama-sama berharap semoga segala proses yang sedang ditempu bisa berjalan dengan lancar kita doakan juga semoga vaksin ini bisa segera bisa segera lulus dari fase tempat yang terakhir juga dan bisa segera diedarkan bisa di implementasikan ke masyarakat sehingga kasus COVID-19 di Indonesia bisa segera menurun bisa segera terkontrol segala macamnya semoga seperti itu mungkin disini mungkin kita cukupin dulu sesi dari Bu Risa Desnita teman-teman yang mungkin masih mau bertanya silahkan lampirkan saja pertanyaannya di kolom komentar nanti akan kita coba bacain dan akan kita coba terusin ke narasumber yang ingin ditanya seperti itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risa Desnita yang telah menyampaikan materi tentang dunia kefarmasian dan ini ilmunya sangat luar biasa sangat bermanfaat semoga kita bisa menyampaikan kembali apa yang kita pahami semoga masyarakat di secara umum bisa lebih paham tentang dunia kesehatan biar tidak ada miskonsepsi biar tidak ada salah paham seperti itu terima kasih sekali lagi kepada Bu Risa Desnita atas pemaparan materi yang luar biasa selamat menikmati